Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku lagi bikin cemilan yang super simple cuma diaduk-aduk aja jadi deh cocok sekali ya untuk hari kerja kita yang super sibuk tapi tetap pengen ngemil gimana mau tahu cara aku bikinnya dan bahannya apa saja saksikan terus ya videonya sampai selesai tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya juga ya bahan-bahannya siapkan jagung yang sudah dipipil sebanyak 600 gram gula pasir 200 gram pandan dua lembar agar-agar dua bungkus air 400 ml santan 1 liter dan garam seperempat sendok teh caranya air dan jagung pipil ini aku jadikan satu kemudian aku haluskan hingga halus seperti ini ya sekarang siapkan panci masukkan agar-agar dua bungkus aku semuakan garam dan gula pasir ini aku aduk dulu supaya nanti kita mudah mencampurkannya masukkan santan ini sambil diaduk ya selanjutnya masukkan jagung yang sudah kita haluskan tadi ini disaring lalu aku peras menggunakan tangan seperti ini supaya sarinya keluar semua ya selamat menikmati selamat menikmati terakhir aku masukkan daun pandan kalau sudah tercampur rata ini kompornya bisa kita hidupkan ya kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk supaya enggak pecah santannya dan enggak melodos juga selamat menikmati 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 siapkan loyang ukuran 22x22 cm yang sudah aku basahkan dengan air ya supaya nanti kita mudah mengeluarkannya lalu ini aku ambil agar-agarnya disaring ya supaya kalau memang masih ada yang kurang halus bisa tersaring kalau sudah ini kita biarkan dulu ya hingga benar-benar beku nah seperti ini ini sudah beku untuk meluarkannya mudah sekali tinggal kita goyangkan aja loyangnya lalu selipkan tusuk gigi di bagian ujung seperti ini supaya mudah kita mengeluarkannya selanjutnya ini dibalik Bismillahirrahmanirrahim nah seperti ini sudah kemudian ini aku potong aku potong dulu ya menjadi dua bagian selamat menikmati Nah ini dia puding jagung kita sudah jadi Ini rasanya aku jamin enak banget Lembut, manis, apalagi kita sajikan Setelah keluar dari dalam lemari es ya Gimana bisa kan? Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya Dan di subscribe Kalau kalian belum subscribe Dan share juga ya ke teman-teman kamu Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh